Innallaha la yastahi minal haq Innallaha la yastahi minal haq La ta'tum nisa'a fi ajbarihimna Riwayat Imam Ahmad Tirmidhi Ibn Majah Bahwasannya Nabi SAW juga bersabda hampir serupa dengan ayat dari surat Al-Ahzab tadi Sesungguhnya Allah tidaklah malu dari perkara Al-Haq Dan jangan datangi wanita-wanita kalian dari duburnya Kemudian ini ada pertanyaan, permisi ya Pertama pertanyaan yang terus terang tabu tapi perlu kita sampaikan Bagaimana hukumnya Pertanyaan dari seorang ibu-ibu ini, titip ke suaminya Bagaimana hukumnya seorang istri menjilat kemaluan pasangannya Wah ini pertanyaan yang pernah ditanyakan si penanya kepada Sheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala Juga pernah ditanya Sebenarnya Sheikh tidak mau menjawab Berat untuk menjawab Kenapa? Ini pertanyaan yang subhanallah kalau dipotong-potong video ini Tidak dijelasin dari awal Dari innallaha la yastahi minal haq Akan menjadi fitnah Tapi karena ilmu Kalau memang halal dan itu bermanfaat Jadi kenapa diharamkan? Kalau memang haram, apa ada dalilnya? Ini perlu dibahas Karena perkara-perkara ilmiah Perkaranya perkara ilmiah Pembahasannya Sebagaimana disebutkan Bagaimana hukumnya Menjilati kemaluan masing-masing dari pasangan Fal asal Bismillah kita bahas ya Dari dulu ini anak gak bahas-bahas Tapi karena ada pertanyaan dan mendesak Dan sampai Pertanyaan ini berulang-ulang Sampai si penanya datang ke rumah Dan lain sebagainya Banyak banget Asal hukumnya Saling menikmati hubungan intim Di antara pasangan hidup ini Asal hukumnya adalah Yaitu Boleh Apalagi masalah dunia juga Boleh Seluas-luasnya Diluaskan sama Allah Perkara dunia Dari makam Hubungan intim Kayak apapun Silahkan Sampai ada dalil yang Melarangnya Nah Illa mawar dan nas Bimeneh Kecuali Jika ada dalil yang melarangnya Berikutnya Yang pertama Pendapat yang pertama Minhum mimman yudhihu Dhalika bil adillah Saya hanya menukilkan Di antara mereka ada Yang membolehkan Di antara dalil-dalilnya Pertama adalah Ayy Yadkhulu Tahta Umumil istimta Al-mubah Bahwasannya apa? Sesuai dengan keumuman Asal hukumnya Menikmati pasangan hidup Merasakan ni'mat Allah ini Asalnya mubah Ini Pertama Dalilnya Konsepnya Yang kedua Ini dari pendapat pertama Yang kedua Penelitian yang kedua Kenapa boleh? Ini yang menyatakan boleh Yang menyatakan boleh punya dalil ini Landasan-landasan Yang pertama Karena keumuman Keumuman dari apa yang dibolehkan Dari ni'mat Allah ini Kedua Dan ketika Mendatangi Istrinya Itu adalah Merupakan Termasuk Salah satu jenis Ni'mat Senikmat Ni'matnya Ni'mat Maka itu juga Aula biljawas Maka Minbabil awla Juga boleh Kemudian Masih pendapat yang pertama Mereka juga Di antaranya Melihat Yang penelitian kedua Landasan mereka Karena apa? Karena dari masing-masing Pasangan ini Semuanya Satu sama yang lainnya Saling merasakan Ni'mat Dengan apa? Dengan pegangan Dengan sentuhan Dengan melihat Dengan mengkulung Mengkulung lidah Ketemu lidah Atau permisi yang dibahas Ini yang dibahas Bolehkan lidah Ketemu kemaluan Nah Mereka Mentadaburi firman Allah Apa? Nisa'ukum harthun lakum Ya Faktuh harthakum Anna syu'tum Istri-istri kalian itu Ya Adalah ladang bagi kalian Datang di ladang kalian Bagaimanapun Kalian inginkan Selama itu Tidak dilarang Nah Fa ini Rahmanu 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 Kemudian Kala Ibn Abidin Al-Hanafi Ya Dalam Kitabnya Raddul Mukhtar Ya Sa'ala Abu Sa'ala Abu Yusuf Abu Hanifa Pernah Abu Yusuf berkata Kepada Abu Hanifa Anir Rajuli Yamusu Farjamra'atih Dari seorang Laki-laki Yang menghisap Atau menjilati Kemaluan Istrinya Wahyata musfar jahu Dan wanita Juga menjilati Kemaluan suaminya Hal ini dilakukan Dalam pertanyaan siapa? Abu Yusuf Kepada Abu Hanifa Hal ini Dilakukan untuk apa? Liataharrak Aleyha Untuk apa? Syahwatnya biar Naik Biar ada stimulasi Liataharrak Aleyha Haltara Bidhalika Baksan Apakah Menurut kamu Seperti ini Boleh? Atau bagaimana? Qala La Wa'arju Ayyuh Dhamal Ajar Ya Apakah Mengapa atau tidak Mengapa? Jawabannya apa? Enggak Enggak mengapa Ya Bahkan aku berharap Pahalanya semakin besar Pahalanya semakin Besar Kenapa? Karena saling memuaskan Saling apa? Dengan demikian Saling puas Dan semakin berikutnya Semakin taat Iman semakin kuat Mata semakin Tundur pandangannya Makanya Salah seorang ulama Salah Ya pendahulu berkata Ya Akwakum fil viros At hokum Orang yang paling kuat Di antara kalian Di atas ranjang Adalah orang yang Paling bertakwa Kalau sudah mata-mata Antun Mata-mata Antun Nah mata-mata anda Banyak melihat film porno Banyak melihat wanita Yang berpakaian Tapi telanjang di luar Lihat Di ranjang dia Adalah menjadi Laki-laki yang paling lemah Di hadapan istrinya Ya Lemah di hadapan istrinya Enggak usah Ngayal-ngayal Poligami Sama Kalau dia masih Gak bisa Menundukkan syahwatnya Dari Melihat yang haram-haram Walaupun istri 2, 3, 4 Akan jadi laki-laki Luyo Poligami Yang barokah Yang berkah Ditempuh Di antaranya Dengan ketaatan Kepada Allah Nah Wah istri 1, 2, 3, 4 Ya Matanya masih jelalatan Ya Obatnya bukan poligami Obatnya di rukyah Ini laki-laki Ini candu ini Sudah perlu di rukyah Fadi antaranya Berikutnya Ya Rahmanah Haramakumullah Juga ucapan Qala al-qadhi Ibnul Arabi Al-Maliki Ya Kod ikhtalafan nas Fi jawazi Nadhari rajuli Nadhari rajuli Ila farji Zawjati Ala qawlen Telah berselesai pendapat Tentang bolehnya Seorang laki-laki Melihat kemaluan Wanita Istrinya Ya Dari 2 pendapat Yang pertama Ya juzuli anahu Ida jazalahu Ataladzat Fannadhar Awlah Ya Yang pertama Yang mengatakan boleh Kenapa boleh Hubungan intim Memasukkan kemaluan Laki-laki Kepada istrinya Itu boleh Masa melihat saja Enggak boleh Penguntan bahasa Kasarnya Nojos saja ya Kalau fastu itu Nojos ya Nojos saja Boleh Masa melihat saja Enggak boleh Gitu ya Ini mbabila Allah Hanya sekedar melihat Ya boleh Ya Sampai sebagian ulama Juga menyebutkan Kalau ada suami Istri cerai Masih tinggal Satu rumah Si laki-laki Ngintip Istrinya mandi Ngintip Kemaluannya Udah langsung Balik Walaupun gak ngomong Aku pengen rujuk Sama kamu Bisa balik Coba Ini sebagian Pendapat para ulama Nah Kemudian Waqala Asbagu min ulamaina Wajuzulahu Bilahsihi Bilahsihi Al-Farj Bilisani Dengan ini Ya Sebagian ulama Membolehkan Pasangannya itu Untuk menjilati Kemaluan Lawannya Dengan Lidahnya Dengan lidahnya Boleh Nah Artinya Kalau memang halal Ya jangan diharamkan Ya Apalagi satu kenikmatan Kenikmatan yang membuat dia tambah bertakwa Bermanfaat Untuk dia Kenapa diharamkan Ini maksudnya dibahas Ya Yang berikutnya Waqala Filmawahib Al-Jalil Syarah Mukhtasar Khalil Qilali Asbag Ya Dikatakan kepada Asbag Inna Qawman Yadkuruna Karahatuhu Karahatahu Sesungguhnya Sebagian kaum Menyebutkan Makruhnya Menjilati Lawannya Ayatnya Kemaluan Lawannya Pasangan yang halal ini Faqala Mangkaraha Inna makarahu Biktib La bil ilm Dikatakan Asbag menjawab Ya Bahwasannya Makruhnya itu Bukan makruh Dalam perkara ilmu agama Tapi makruhnya Dari sisi Ilmu Pengobatan Ilmu Pengobatan Kenapa? Khawatir Di kemaluan wanita Itu ada bakteri Kalau laki-laki menjilat Khawatir ada bakterinya Sebaliknya Laki-laki juga demikian Yang dijilat wanita Khawatir juga ada Bakterinya Dari sisi itu saja Jadi dibahasnya Dimakruhkan Dari sisi Apa? Penelitian sebagian Ahli pengobat Bukan penelitian Dari sisi Dalil agama Bisa difahami Sampai disini? Nah Kemudian Dan ini boleh Hukumnya bukan makruh Apalagi bukan haram Ya Fah Wukup Ruhyaan Malik Annahukal Dan Imam Malik Pernah bertanya Tidak mengapa Untuk melihat Kemaluan pasangannya Selama Jima Tidak mengapa Ya Dan ditambah dalam Riwayat Dan dia menjilat Dengan lisannya Ini pendapatnya Imam Malik Diperbolehkan Ya Imam Malik Ya Dan dia termasuk Guru ini Imam Syafi'i Kola Kola Ahadul ulana Al-Syafi'i Berkata Salah satu Ulama Al-Syafi'i Ya Juzul Al-Zawj Kullu Tematta Minha Bimasiwa Hilqi Udumasiwa Hilqatil Duburiha Hilqatil Duburiha Ya Kata beliau Boleh Ya Bagi seorang lelaki Untuk Menikmati Wanita Semuanya Dinikmati Silahkan Selama Tidak Menikmati Lubang Luburnya Ya Termasuk Menikmati apa Tadi juga Menjilati Ya Walau Bimas Walau Bimas Ya Walaupun dengan Menghisap Ya Walaupun dengan Menghisap Ya Apa Kemaluannya Ya Walau Menghisap Kemaluannya Nah Dengan Dengan apa Biburuzi Farjul Mar'ah Yaitu Melihat Kemaluan wanita Menghisapnya Menikmati Ya Itu diantaranya Apa Yang Disebutkan Oleh Apa Salah satu Ulama Ash-Shafi'i Salah satu Ulama Ash-Shafi'i Kemudian Yang berikutnya Ya Waqala Al-Murdawai Al-Hambali Nah Sekarang Al-Hambali Kita tadi sudah tahu apa Pendapatnya apa Abu Hanifah Apa Abu Hanifah Tadi pendapatnya Abu Hanifah Apa tadi Pendapatnya Imam Malik Apa Sekarang pendapatnya Orang-orang Syafi'i Tadi Ulama Syafi'i Apa tadi Sekarang kita Lihat Al-Murdawai Al-Murdawai Dia termasuk Al-Hambali Berkata dalam Al-Insaf Ya Karena Al-Insaf Ada empat kitab Empat jilid Alhamdulillah Di rumah ada Kitabnya ada Dan ini rujukan kami Kita lihat Ya Qala al-Qadhi Fil-Jami' Berkata al-Qadhi Dalam Al-Jami' Ya Yajuzu Takbil 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 Yajuzu Takbili Farjil Mar'ati Qabilal Jima' Boleh Mencium Kemaluan Wanita Sebelum Hubungan Intim Ya Kemudian Dia memakruhkan Setelah membolehkan Memakruhkan Ya Ada pun yang dimakruhkan Dari sisi apa Ya Kalau dari sisi Di antaranya Disebutkan disini Walaha limasi Watakbilihi Bishahwah Juga Bagi Wanita tersebut Jika Menghisap Sebaliknya Kemaluan Laki-laki Dan Menciumnya Dengan Syahwat Ya Menciumnya Dengan Syahwat Wajazama Bihi Fi Ar-ri'aya Wataba'ahu Fi Furu' Wasara'ah Bihi Ibnu Aqil Ya Walakin Walakin Ida Tayakana Anna Tilka Al-mubashara Tusebub Amradan Au Tuhadi Fa'if Tuhadi Fa'iluha Fajib Alayhina Idhin Al-aq Ikla'anha Tetapi Disebutkan disini Yang rincian Yang berikutnya Rincian berikutnya Yaitu apa Akan tetapi Jikalau Ya Jikalau Ternyata Aktifitas Model-model Hubungan intim Yang seperti ini Foreplay seperti ini Ya Itu apa Betul-betul Didapati Penelitian Menimbulkan penyakit Maka Hendaknya ditinggalkan Disini menunjukkan apa Asal Dalil agama Gak ada Dan penelitian Yang menunjukkan Ada penyakit Secara Jazman Dipastikan Juga gak bisa dipastikan Kalaupun ada yang mengatakan Kanker mulut Juga belum tentu Kanker mulut itu Gara-gara ngisap Kemaluan masing-masing Bisa jadi Kanker mulut Memang terjadi Di antaranya Dari apa Dari perdarahan Digusi Dan lain sebagainya Na'udzubillah Ya Sebab-sebab yang lain Juga bisa Gak bisa dipastikan Karena aktivitas ini Ya Kalau dalil Asalnya membolehkan Yang dimakrohkan Adalah Ketika Foreplay melakukan Seperti ini Kemudian terjadi Hubungan intim Permisi Sudah terjadi Ejakulasi Sperma sudah keluar Ya Dari tempat laki-laki Ke wanita Kemudian laki-laki Menghisap Apa? Apa? Alat vital wanita Yang sudah ada Sperma juga Akhirnya laki-laki Nelan sperma Dan wanita juga demikian Nghisap spermanya Laki-laki Atau air madinya Ketika Foreplay Ketika keluar air madi Gak boleh ditelen Ya Ketika keluar air mani Juga gak boleh ditelen Ada orang Subhat-subhat Air mani itu Reset untuk Glowing Ini sebenarnya Subhat Yang berisi syahwat Ya Dasar dia Kepingin aja Nasallahu alafiyah Nah ini Rahmanah Rahmukumullah Jamihan Yang jelas apa Gak membahayakan diri sendiri Gak membahayakan orang lain Datangin mereka itu Dalam keadaan baik Ya